Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Jemaah Lasran Kembali lagi bersama saya Fahmi Nuriani Dalam program Bibit Bincang-bincang bareng teteh Sudah tidak asing lagi ya Disini kami akan memberikan inspirasi Dan juga ilmu pengetahuan Terkait dari berbagai hal Termasuk polemik ataupun permasalahan Dalam kehidupan sehari-hari Terutama untuk pasangan suami istri Yang akan disampaikan langsung Solusinya oleh narasumber kita Yaitu tetehin Langsung saja kita sapa beliau Teteh bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya teteh Nah Jemaah Lasran Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas satu tema Yang sangat menarik pastinya Karena berhubungan dengan Seorang suami dan juga istri Sebutlah ini Solusi seorang istri Memahami suami kita Nanti sebelumnya saya mau bertanya-tanya dulu nih Teteh ini sudah berapa tahun Lama sih menikah? Berapa tahun ya? Tahun 2004 Anak yang paling besar Sekarang 18 tahun Mengandung setahun Berarti sekitar 19 tahun kalian 19 tahun Wah lama ya 19 tahun Sekian lama Sudah hampir 19 tahun ya teteh Itu pasti sudah merasakan gitu Pahit manis dalam Pernikahan itu seperti apa ya teteh Pahit manis dalam rumah tangga Ya bukan rumah tangga teteh aja kali ya Siapapun itu Yang sekarang sudah mengalami rumah tangga Namanya juga hidup kan Tidak akan manis selamanya Pasti ada rasa-rasa selain manis lah istilahnya Seperti itu Karena warna gitu ya teteh Itu harus hidup Manis kan Ya hidup kan ujian Gak ada satu orang pun Hidup yang tidak diuji oleh Allah Seperti itu Karena kan itu Ujian itu kan untuk mengukur Kadar keimanan kita kan Sebetulnya seperti itu Jadi memang benar teteh pribadi juga Pahit manis 19 tahun berumah tangga Ya dijalani Gitu ya bareng-bareng Dengan suami Seperti itu Tetapi dari pahit manisnya kita itu Berumah tangga Itu sebetulnya Kalau misalkan kita menjadi sosok Seseorang yang berpikir Sebetulnya itu adalah suatu pembelajaran Bagi kita Artinya ya semua apapun yang terjadi Pasti akan ada hikmahnya Cuman permasalahannya adalah Apakah setiap orang itu bisa mengambil hikmahnya tersebut atau tidak Tergantung kita masing-masing gitu ya Kalau kita bisa mengambil hikmahnya Dari apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Itu sebetulnya akan merubah diri kita Menjadi sosok yang lebih dewasa Menjadi pembelajaran Menjadi pembelajaran Menjadi orang yang lebih dewasa Menjadi orang yang lebih bijaksana Di dalam kita menyikapi Setiap permasalahan apa yang terjadi dalam hidup kita ini Sebetulnya Jadi ya Tidak perlu kaget Dan tidak perlu takut-takut juga Nanti kita berumah tangga Ya namanya hidup ya Jalani aja Kalau takut terus ya Kapan nikah-nikahnya Kalau takut terus kapan nikahnya Benar Kalau takut terus kapan nikahnya gitu Oh jadi gitu ya teh Kan sebelum menikah ya Kita tidak tahu karakter suami kita seperti apa gitu ya teh Bagaimana kalau misalkan Ketika sudah menikah Kekurangan suami kita itu Terlihat gitu Nampak jelas gitu Kak kok ini suami saya sih Banyak kekurangannya gitu Nah gimana cara kita Seorang istri Menyikapinya gitu teh Gini ya teh Ini harus diluruskan dulu nih Harus diluruskan dulu nih Akan pertanyaan ini Kita jangan berpikir Kalau kita ini adalah sosok manusia yang sempurna dulu ya Kita jangan berpikir Kalau kita adalah sosok yang sempurna Tidak ada satu makhluk pun yang sempurna Karena yang sempurna itu hanyalah Jadi Allah saja Seperti itu Berarti-artinya Setiap manusia punya kekurangan Dan punya kelebihannya masing-masing Karena kalau di dalam kita berumah tangga Kita itu terus melihat pasangan hidup kita ini Kekurangannya aja terus Gitu ya Kekurangannya aja terus Maka kalau kita misalkan terus lihat kekurangan pasangan kita Maka itu selamanya akan kurang Meskipun suami kita itu sebetulnya banyak juga kelebihan Banyak juga kebaikannya Karena kita melihat pasangan hidup kita ini Selalu melihat dari sosok kekurangannya itu Maka selamanya akan tampak jelek di mata kita Jadi Teteh titip Kalau di dalam berumah tangga Melihat pasangan hidup kita Kita harus selalu melihat Apa sih kelebihan yang dimiliki oleh suami kita Supaya terus mencintai gitu ya Selain dari itu Kita nanti akan merasa cukup Jadi kalau misalkan kita melihat kelebihan nih Apa nih yang dimiliki kelebihan pasangan kita Kalau terus aja kita melihat Kelebihan-kelebihan-kelebihan pasangan kita Maka kita akan menjadi merasa seorang istri yang merasa cukup Udah ini jodohku Ini suamiku Ini takdirku Andaikan ada kurang Maka kita benahi bareng-bareng gitu Misalkan ada yang gak suka Dari sifat karakter suami kita Kita utarakan dan kita benahi bareng-bareng Mungkin kita juga sama Dipandangan suami banyak kekurangannya Suami berkata kekurangan kita Apakah kita bisa benahi? Yuk kita benahi bareng-bareng gitu Karena yang teteh rasakan juga Di dalam berumah tangga Yang dimaksudkan menjadi kita menjadi Orang yang lebih dewasa Sebelum menikah Kita belum tahu Watak suami teteh itu seperti apa Gitu ya Belum tahu Setelah menikah Oh udah tahu semuanya Gitu Oh ternyata suami itu wataknya seperti ini Karena gini kita mesti paham juga Memang Allah menciptakan melahirkan Seseorang kemuka dunia ini Itu mempunyai wataknya masing-masing Punya wataknya masing-masing Yang mana watak ini memang tidak bisa ditiru oleh lain Karena memang lahirnya seperti itu Jadi teteh juga disana tuh teteh tuh belajar Setahun berumah tangga Dua tahun berumah tangga Tiga tahun berumah tangga Sampai sekarang terus belajar Untuk menyikapi Ini watak suami aku tuh seperti apa ya Gitu Apakah suamiku itu melankolis Apakah suamiku ini lingumitis Apakah wataknya itu plegmatis Apakah wataknya itu sanginis Nah dari keempat watak itu Mempunyai kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing Jadi Satu tahun berumah tangga pun Yang teteh rasakan Enggak langsung teteh paham Ini watak suamiku ini Sebetulnya masuk ke watak apa sih Nah terus aja berumah tangga Dilalui bareng-bareng Oh ternyata misalkan Gitu ya misalkan Oh misalkan watak suami Teteh ini adalah melankolis Misalkan Nah sehingga teteh itu harus mempelajari Orang yang melankolis itu Apa sih kelebihannya Apa sih kekurangannya Sehingga nanti teteh itu harus paham Bagaimana untuk memahami akan kekurangan-kekurangan Dari orang yang melankolis ini Misalkan seperti itu Nah itu kan perlu pembelajaran Dari kita hidup bareng-bareng itu Itu menjadikan suatu pembelajaran Jadi disanalah ada pendewasaan Sehingga kita lebih memahami karakter Ataupun watak masing-masing Misalkan watak teteh nih Kayak ini misalkannya Watak teteh seperti ini Bukan berarti Suami teteh harus menyamakan dengan watak teteh Tidak Susah ya Tidak bisa Kita punya wataknya masing-masing Ya watak aku seperti ini Watak suamiku seperti ini Jadi bagaimana caranya kita menyingkronkan Akan perbedaan watak itu Sehingga tidak menjadikan suatu perselisihan Karena kalau misalkan kita tidak paham Akan wataknya masing-masing Itu bisa membuat kesalahpahaman Dan bisa membuat dari hal kecil itu Itu jadi Satem Misalkan Ngobrol yang tidak nyaman Seperti itu Jadi kelebihannya kita syukuri Kekurangannya kita perbaiki bareng-bareng Kita benahi bareng-bareng Seperti itu Jadi dalam pernikahan itu Terus belajar gitu ya teh Iya Cara memahami watak suami itu Iya Supaya tidak terjadi percetokan gitu Terus belajar Nah Kan ulama juga mengajurkan ya Kepada kita Kalau kita itu harus terus Menuntut ilmu Minal Mahdi Ilalahdi Bahkan dari kita dilahirkan Sampai kita mau masuk ke liang lahat Wajib kita harus terus belajar Menuntut ilmu Seperti itu Nah Di dalam kanta konotasi ini Banyak sekali orang awam Muminin yang beranggapan Bahwa kita itu Diwajibkan untuk Mengajilah istilahnya Ataupun menuntut ilmu itu adalah Yang lebih spesifik Pemikiran orangnya Bahwa yang dikatakan ibadah itu Misalkan Hanya sholat aja Hanya sedekah Hanya zakat lah Ataupun berpuasa Karena itu kelihatan ibadah gitu Iya Karena itu adalah kelihatan ibadah Padahal Bukan hanya itu aja Dengan makan ibadah itu Seperti itu Ada juga Pernah mendengar gitu Ibu-ibu Kan Kayak yang teteh sampaikan barusan Mencari ilmu itu Wajib Dari Dilahirkan Sampai ke liang lahat Nah banyak ibu-ibu Yang menyimpulkan Bahwa sudah menikah itu Yaudah Gak perlu gitu Gak perlu belajar gitu Kan padahal Dalam pernikahan itu juga Sama-sama belajar ya Iya Jadi Mungkin Ibu-ibu berpikir Yang namanya belajar itu adalah Masuk ke ranah sekolah Nah gitu Jadi pendidikan aja Itu belajar gitu Padahal Dan kata konotasi belajar itu adalah Mungkin seperti itu ya Yang masuk ke ranah sekolah Keperkuliahan Ataupun ke pesantrenan Baru itu adalah Belajar Jadi hanya baca Tulis dan menghitung aja Itu belajar Itu baru yang namanya belajar gitu ya Tetapi tidak paham akan Pebelajaran hidup Gini Coba Misalkan gini nih Ini menyambung nih Kalau di dalam kita Muta'alim Muta'alim Ada ilmu hal Ada ilmu yang diwajibkan Misalkan nih Sebelum menikah Teh Fahmi tidak paham nih Akan ilmu yang berhubungan dengan nikah Gitu ya Kita sebelum menikah Apakah kita berdosa Kalau misalkan kita tidak memahami Akan ilmu nikah Itu tidak berdosa Kenapa? Karena memang hal itu Belum kita hadapi suatu pertikahan itu Ibadah itu belum sampai Kewajibannya bagi kita Gitu Tetapi ketika nanti Teh Fahmi menikah Maka Teh Fahmi itu harus Sudah siap ilmunya Apa saja yang berhubungan dengan nikah Gitu Makanya dulu juga Teteh itu di pesantren Mengkaji ilmu-ilmu Tentang yang berhubungan Tentang pertikahan Bahkan masuk ke bab ranjang Istilahnya Yang lebih spesifik itu Itu dipelajari sebelum Teteh menikah Gitu Dan Teteh tidak merasa tabu Mempelajari hal itu Karena memang niat dari awal Itu adalah tujuannya Untuk menuntut ilmu Sehingga tidak ada kata Konotasi negatif Ketika pembelajaran hal itu Karena memang pada saat itu juga Teteh itu sudah dewasa Sebab itu Karena bayangin saja Setelah kita menikah Kita kosong banget Tidak paham ilmu tentang nikah Sedangkan kewajiban itu sudah sampai Itu Bingung ya nanti Ibaratkan kita mau melaksanakan Ibadah haji Tetapi kita belajar itu adalah Ketika kita sudah sampai di Mekah Bingung Sulit untuk menerima ilmu dengan cepat Tapi setidaknya Kita satu tahun sebelum pembelajaran Kita belajar dulu Ibadah hajinya Biar nanti lebih siap lah Istilahnya seperti itu Nah ibaratnya seperti itu Jadi yang dinamakan belajar itu Teteh pahami Sebelum nikah Belum paham Sekarang misalkan Sudah nikah Maka oke Cari ilmu dong Cari info Bagaimana sih Apa saja ilmu yang dibutuhkan di dalam pertikahan Bagaimana aku layaknya menjadi seorang istri yang soleha Yang bisa selalu menyenangkan hati suami Kemarin aku belum menjadi ibu Maka sekarang aku sudah menjadi ibu Sudah punya anak Ikuti dong parenting-parenting Bagaimana aku menjadi seorang ibu yang baik Yang bisa menyenangkan anak Yang bisa mendidik anak dengan baik Bukankah itu adalah suatu pembelajaran Itu juga kan suatu pembelajaran Jadi yang dinamakan ibadah bukan hanya sholat saja Ada ibadah yang memang langsung berhubungan kepada Allah Dan kita ada ibadah yang kedua yaitu bersifat sosial Artinya yang bersifat dengan sesama manusia Suami manusia Sosial yang lebih pertama dekat di dalam rumah tangga Tentu adalah suami Ada ibu mertua Ada anak-anak kita Bagaimana cara kita mencari ilmu yang bersifat sosial Jadi jangan sampai tertipu Seperti ini saya kasih contoh Ada seseorang yang sedang lagi diam di dalam satu masjid Orang itu terlihat seperti sedang ibadah Dia sedang beriktikaf Dia sedang berdikir Ibadah banget Dia sedang membaca Al-Quran Ataupun sedang melakukan sholat-sholat sunnah Di dalam masjid Mungkin kita yang melihat berpandangan Bahwa dia adalah seorang yang ahli ibadah Yang sedang ibadah Kemudian ada seseorang lagi Yang sedang Misalkan di pasar Yang sedang berjual beli kan Yang namanya di pasar Dia sedang berjual beli Urusan duniawi gitu ya Urusan duniawi Nah Oleh kita Mana yang lebih tampak terlihat ibadah Itu Pastinya yang sedang ibadah Sedang sholat Tetapi yang sedang berjualan Tidak terlihat tampak seperti ibadah Tetapi di dalam urusan hati kita tahu tidak Itu urusan masing-masing Orang yang tinggal di masjid Meskipun dia sedang sholat Terlihat oleh kita sekalipun Tetapi hatinya ingat kepada dunia Dan dia mencantelkan sholatnya itu Semata-mata karena ingin dunia Bukan karena ingin kerintuan Allah Bukan dikarenakan ingin cintanya Allah Dia ternyata sedang sholat Dia ternyata sedang berpikir Dia niatkan karena dia ingin kaya Semata-mata ingin berpoyak-poyak Di dalam kekayaannya itu Berarti hatinya itu cenderung ingat ke akhirat Ingat ke dunia Terus kita lihat satu orang lagi Yang sedang berjual beli di pasar Seorang laki-laki yang berjual beli di pasar Terlihatnya seperti dunia Tetapi si bapak itu sedang berjual belinya Pertama dia niat di dalam hatinya Untuk mencari nafkah Karena ini adalah suatu kewajiban menafkahi keluarganya Yang dia jual pun itu adalah barang yang halal Misalkan menjual pakaian-pakaian yang mesrimah Misalkan Kemudian sesudah dia mendapatkan hasil yang mana hakikatnya dari Allah Kemudian oleh laki-laki tersebut ditasorufkan Kepada hal-hal yang bersifat akhirat Ditasorufkan Disalurkan Untuk istrinya Untuk makannya Biaya pendidikan Anak-anaknya Untuk sebagian sedekahnya Kepada orang tuanya Kepada tetangganya Apapun Itu yang ditasorufkan Kepada hal yang diniatkan baik untuk akhirat Jadi kita tertipu oleh bungkus orang tersebut Terlihatnya seperti sedang amal baik Alisurga Alisurga Terlihat lagi amal baik Padahal liatnya dunia Terlihat lagi amal dunia Padahal liatnya adalah Untuk akhirat Mana yang masuk surga Orang yang misalnya berjualan Dan ketika berjualan pun itu perlu ilmu kan Nah oleh karena itu kita mempelajari ilmu-ilmu yang baru Sifatnya baru untuk menjurung di dalam suatu ibadah Maka itu akan menjadi ibadah Misalkan nih Dulu Teteh itu bukan TikToker Enggak ya Enggak mempelajari tentang TikToker Setelah 3 bulan ini Sekarang Teteh jadi TikToker Dan disana Teteh itu berjualan Sekalian ya Bagi para penengah Para jamaah Sekalian deh Iklamin aku ini sekarang jadi TikToker Benar aku berjual beli gitu ya Di TikToker nanti bisa kunjungi ya TikToker saya gitu ya Aku itu jualan apa aja Nah maka Teteh kan dipelajari Oh kalau jual beli kita ingat dulu Niatnya untuk apa Teteh berjual beli Yang dijual belikannya Apakah balarannya yang halal Ataupun haram Kalaupun nanti Teteh dapet Ditasorufkannya Ke apa gitu kan Nah maka itu yang harus diingat dulu Di dalam 3 hal itu Maka itu akan menjadikan suatu ridonya Allah Sebelum sesuatu itu dipikir-pikir dulu ya Pertama niat Niatnya dulu Yang pertama niatnya dulu Tujuannya untuk apa Apa yang kita jalani ini Mendatangkan kemanfaatan Ataupun kemandorotan Tidaknya seperti itu Nah maka kan otomatis Ya Teteh ketika mencari ilmu Gimana sih caranya jualan di tiktok itu Sebenarnya Teteh kan cari ilmu Maka mencari ilmu itu pun Terlihat selintas seperti hal duniawi Tetapi kalau kita diniatkan Dimaksudkan untuk ibadah Maka itu bisa menjadi ibadah Seperti itu Kalau saya Teteh menyimpulkan Mencari ilmu itu Hanya urusan duniawi aja gitu Karena apa enggak ya Nampak seperti terlihat Hati itu adalah urusan anda Dengan Allah Terus Teteh Saya kan mau menikah gitu Minta tips-tipsnya dong Teteh Cara Teteh Memahami keinginan suami itu Gimana sih Ini memang Ya perlu ya Perlu kita memahami Bagaimana sosok seorang suami Dan harus kita ingatkan Dari awal dulu Bahwa seorang suami itu adalah Pemimpin di dalam rumah tangga Seorang imam di dalam rumah tangga Maka otomatis Kita harus menghormati Sekali suami kita Bahkan mungkin Para jamaah juga Sudah sering dengar Bahwa Kalau kita meninggal Berada di dalam ridho Suami kita Ketika kita meninggal Suami itu ridho Gitu kepada kita Maka insya Allah Kita akan menjadi Ahlu jannah Meskipun kita Tidak banyak melakukan Ibadah-ibadah Yang bersifatnya Sunnah Ini diibaratkan Seperti itu Maka kalau yang Teteh Rasakan Gitu ya Yang Teteh rasakan Di dalam rumah tangga Pertama kita itu Harus bisa Kita harus memberi pengakuan Terhadap suami kita Itu penting banget Kita memberi pengakuan Terhadap suami kita Pengakuan seperti apa ya Iya Suami kita itu Sama manusia Seperti kita Punya hati Punya perasaan Terkadang ada Mungkin saja Ada timbul Rasa di dalam hati Suami kita Ada rasa takut Takut dari hal apa Dari hal apapun itu Misalkan Salah satu contoh Di dalam berumah tangga Ada mungkin Rasa takut Di dalam hati Seorang suami Takut Rumah tangganya Tidak sesuai Berjalan dengan Ridhonya Allah Misalkan Tidak berjalan Murus Misalkan Mungkin saja Ada rasa takut Hadir Dalam hati suami Mungkin saja Dan mungkin saja Di dalam satu kondisi Sehingga hati suami Merasa Rapuh Misalkan Gitu ya Kan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Yang begitu Banyak sekali Tekanan Tekanan Dari Masyarakat Maka siapakah Orang pertama Yang dapat Menenangkan Hati Rasulullah Itu kan adalah Siti Khadija Seorang istri Seorang istri Yang solihah Yang selalu ada Memberikan support Semangat Kepada suaminya Maka oleh karena itu Selayaknya kita Menjadi seorang Istri Yang selalu bisa Memberikan pengakuan Terhadap suami Apa sih Kalau kita memberikan Pengakuan Kita bisa Menghormati Suami kita Kita bisa Selalu memberikan Apresiasi Ini yang penting Memberikan selalu Apresiasi kepada Suami kita Maka itu Nanti dampaknya Suami kita itu Akan merasa aman Dengan apa Yang sedang Mungkin ada Suatu permasalahan Di suatu pekerjaan Atau di keluarga Atau apapun itu Ada kita Yang selalu Di belakang Suami kita Kita yang mendorong Yang pertama Ada kita Maka itu Akan ada rasa Aku itu merasa aman Ibaratkanlah Seperti itu Jadi hal kecil pun Harus diapresiasi Hal kecil pun Harus diapresiasi Misalkan Di dalam pekerjaannya Kita kasih apresiasi Misalkan Suaminya Di PHK kerja Gitu ya Pasti bingung Sekali Gimana Gitu ya Pasti bingung Sekali Maka Setidaknya Berikan dulu dong Kita sebagai Tenang mas Ada Allah Gak apa-apa Di PHK Nanti solusinya Kita cari bareng-bareng Siapa tahu Di PHK ini Adalah memang Kehendak Allah Yang terbaik Karena Esok hari Allah akan Menyiapkan Rezki kita Yang lebih besar Daripada ini Itu kan Suatu apresiasi Setidaknya Obrolan itu Bisa sedikit Menenangkan Hati suami kita Meskipun Esok harinya Bingung Ya betul Meskipun Esok harinya Bingung Tetapi Setidaknya Ucapan-ucapan Apresiasi itu Sangat dibuntungkan Misalkan Akhirnya Suaminya Yang tadinya Karyawan yang Cukup besar Sekarang Misalkan Berjualan Apa ya Misalkan Berjualan Sayur Misalkan Yang didorong Dengan roda Tau gak Maha Aku malu Banget Sekarang Aku jadi Jualan Sayur Gitu ya Di roda Dilihatin Sama Tetangga Setidaknya Kita memberikan Apresiasi Tidak apa-apa Mas Berjualan Sayur Pun Ini hal Yang dirindui Oleh Allah Kita kan Tidak tahu Keberkahan Itu Datangnya Dari mana Siapa tahu Mas kemarin Menjadi Karyawan Tetapi Allah Tidak Memberikan Keberkahan Rizki Kita Siapa tahu Sekarang Kita Menjadi Pedagang Sayur Tetapi Rizki Kita Semuanya Disini Berkah Jadi Seorang Istri Menjadi Support Sistem Nomor Satu Itu Dan Ya itu Memang Dan itu Memang Sulit Artinya Bukan sulit Memang Tidak Semua Wanita Bisa Selalu Memberikan Apresiasi Apalagi Contoh Seperti Suaminya Apalagi Contoh Suaminya Yang Sudah Di PHK Yang pertama Diucapkan Istri Kita Maka Seperti Gini Pasti Jadi Kita Harus Menjadi Wanita Yang Cerdas Yang Agak Sedikit Berpikirlah Otak Kita Itu Artinya Kalau Kita Hadapi Dengan Itu Maka Itu Akan Menjadi Rumah Taga Akan Semakin Curang Tetapi Kalau Wanita Yang Lebih Sikap Berbijaksana Yang Selalu Berpikir Positif Itu Akan Menjadi Pendolong Yang Begitu Hebat Bagi Suami Kita Sama Sama Melengkapi Ketika Suami Kedalam Keadaan Terpuruk Jadi Kita Harus Peranggul Seorang Istri Kurang Lebih Terus Ada Lagi Tips Selanjutnya Banyak Banyak Terus Kita Menjadi Seorang Istri Layaknya Kita Harus Bersyukur Terhadap Nimad Yang Allah Berikan Salah Satunya Adalah Allah Menjadikan Suami Kita Menjadi Jodoh Kita Otomatis Kita Harus Bersyukur Dengan Apa Yang Dimiliki Seperangkat Seperangkat Yang Ada Di Suami Dari Ujung Kaki Sampai Kepala Itu Dari Seperangkat Yang Memang Spesialis Maslahatnya Adalah Untuk Kita Belajar Banyak Bersyukur Di Misalkan Contoh Seorang Istri Yang Berkata Kepada Suaminya Mas Ini Gimana Nih Penghasilan Mas Untuk Menunjang Setiap Bulannya Ini Selalu Kurang Kurang Dan Kurang Mas Punya Gak Pekerjaan Lain Lain Gak Kalau Jadi Suami Masya Allah Itu Kata Kata Yang Sangat Tidak Dinyaksana Sekali Yang Diucapkan Kepada Suami Ataupun Seorang Istri Yang Banyak Menundut Istilahnya Misalkan Di Dalam Hal Sekecil Apapun Di Dalam Rumah Tangga Dan Memang Banyak Sekali Wanita Yang Selalu Melihat Apa Yang Tidak Dikerjakan Oleh Suami Kita Memang Banyak Wanita Melihat Kepada Suami Apa Yang Tidak Dilakukan Daripada Melihat Apa Yang Dilakukan Suami Seperti Misalkan 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 Contohnya Gini Biasanya Laki-laki Lebih Cenderung Bisa Melakukan Hal-hal Yang Lebih Cocok Layak Untuk Seorang Laki-laki Misalkan Mas Itu Tintu Ruksak Mas Blender Ruksak Mas Sekarang Lihat Tunggeteng Bocor Biasanya Kebanyakan Laki-laki Itu Bisa Mengerjakan Hal-hal Itu Lebih Memang Cocok Pekerjaan Laki-laki Daripada Perempuan Tetapi Bukan Berarti Mengartikan Bahwa Semua Laki-laki Itu Bisa Seperti Itu Kebetulan Suami Kita Tidak Bisa Biasanya Gimana Ada Bocor Dibiarin Artinya Berarti Banyak Menuntut Kepada Suaminya Dari Apa Artinya Tidak Semua Juga Harus Bisa Berarti Ini Seorang Istri Yang Selalu Tidak Dilakukan Oleh Suami Kita Padahal Banyak Juga Yang Diberikan Yang Dilakukan Oleh Suami Kita Oke Mungkin Suami Aku Nggak Bisa Ngebetulin Genteng Bocor Tetapi Suami Aku Setidaknya Bisa Untuk Membantu Aku Apa Itu Ngejemurin Pakaian Kita Misalkan Gitu Ya Bisa Ngejam Main Anak Anak Kita Gitu Artinya Sebetulnya Banyak Yang Dilakukan Oleh Suami Kita Yang Membantu Pada Kita Padahal Kita Suka Melihat Yang Nggak Dilakuin Gitu Ya Selalu Wanita Melihat Apa Yang Tidak Dilakukan Oleh Suami Kita Tanpa Melihat Sebetulnya Sudah Banyak Sekali Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Suami Kita Memang Itu Adalah Salah Satu Wanita Yang Memang Kurang Bisa Bersyukur Dengan Apa Yang Sudah Berikan Kepada Kita Pandai Pandai Menjadi Wanita Pandai Nah Harusnya Solusinya Kita Adalah Sebagai Seorang Istri Baiknya Kepada Suami Ya Sering Berkata Sepertinya Tidak Setiap Hari Juga Tetapi Setidaknya Adalah Ucapan Itu Kepada Suami Kita Misalkan Kita Lagi Duduk Santai Apalagi Kita Lagi Sebelum Mau Tidur Kita Lagi Santai Santai Misalkan Di Atas Ranjang Kita Berkata Ini Suamiku Yang Hebat Misalkan Ini Suamiku Yang Hebat Berikan Suatu Pujian Apapun Ini Suamiku Yang Hebat Sampai Tau Kan Apa Itu Si Ada Tanda Hitung Di Muka Muka Plek Plek Hitam Aduh Ini Manisnya Suamiku Sekarang Jadi Punya Plek Hitam Ini Adalah Tanda Perjuangan Suami Aku Karena Udah Panas Panasan Misalkan Sampai Punya Plek Plek Hitam Gini Misalkan Sambil Kita Ngobrol Manis Aduh Ini Suamiku Yang Hebat Misalkan Gimana Aja Nanti Mungkin Bisa terbayang Juga Deng Itu Kata-kata Sedikit Kata-kata Manis Ungkapan Kita Terima kasih Gitu Kepada Suami Kita Masya Allah Nanti Suami Akan Semakin Terima Pada Kepada Kepuatan Walaupun Hanya Pujian-pujian Kecil Hanya Pujian-pujian Kecil Tapi Begitu Akan Membekas Sekali Kepada Hati Suami Kita Terus Ada Lagi Terus Kita Harus Memahami Kalau Suami Juga Membutuhkan Midtime Waktunya Sendiri Artinya Memang Sosok Laki-laki Apalagi Yang Sudah Berumah Tangga Karena Mempunyai Kewajiban Yang Lebih Besar Karena Laki-laki Lebih Cenderung Suka Kebebasan Memang Laki-laki Lebih Cenderung Suka Kebebasan Jadi Kalau Kita Mau Ini Harus Terut Ini Maksudnya Seperti Ini Jadi Terkadang Seorang Suami Itu Membutuhkan Waktunya Sendiri Itu Ya Mungkin Tetek Juga Sering Melihat Suami Itu Keluar Dari Rumah Karena Ada Balong Gitu Kan Ataupun Diam Di Masjid Ataupun Di Halaman Buat Tetek Kadang Suka Lihat Suami Lagi Sendiri Aja Melihat Ikan Ikan Dan Tetek Itu Udah Paham Bahwa Itu Sebetulnya Suami Lagi Berpikir Suami Lagi Pengen Sendiri Ibaratkan Dulu Ketika Orang-orang Mencari Nafkah Ke Hutan Mencari Pemburuan Nya Misalkan Udah Dapat Apa Ya Udah Dapat Ayam Ayam Lalu Ayam Dikasihkan Ke Istrinya Lalu Istri Memasak Ayam Tersebut Maka Suaminya Itu Diam Di Luar Misalkan Di Atas Di Luar Rumah Mengerifresh Apa Yang Barusan Sudah Dilakukan Dan Lagi Berpikir Kalau Besok Aku Mau Melakukan Apa Itu Suami Seperti Itu Perlu Jadi Suami Itu Memang Banyak Berpikir Di Dalam Rumah Tinggal Ini Gimana Mau Dibawa Kemana Saya Mencari Nafkah Harus Bagaimana Misalkan Untuk Di Pekerjaannya Bagaimana Biarkan Sejenak Suami Itu Luangkan Waktunya Untuk Sendiri Karena Pemimpin Yang Mengatur Segala Di Dalam Memang Watak Seorang Suami Itu Adalah Menjaga Keamanan Menjaga Keamanan Yang Pernah Teteh Singgung Hipotalamus Itu Untuk Menjaga Keamanannya Kalau Misalkan Suami Pulang Kerja Gitu Cukup Kita Menawarkan Mas Mau Makankah Mau Minum Mau Kopi Atau Mau Mendikah Setelah Itu Diamkan Dulu Jangan Kita Banyak Ngobrol Biarkan Relax Dulu Santai Sebentar Sesudah Itu Sekitar 15-20 Menit Baru Kita Mau Ngobrol Hal Apa Dengan Suami Jadi Memang Laki Laki Membutuhkan Waktu Itu Dan Kita Harus Paham Seperti Itu Kalau Laki Laki Perlu Enggak Waktu Berdua Dengan Kita Seorang Istri Sangat Perlu Sekali Sangat Perlu Sekali Kita Di Dalam Berumah Tangga Harus Menjaga Ke Romantisan KT Komi Juga Sering Lihat Kalau Tete Naik Motor Butut Itu Barang Suami Meski Hanya Berdua Dengan Suami Dan Cuma Berdua Dengan Suami Ya Sekali Waktu Kadang Perlu Kita Bersama Anak Anak Sekali Waktu Ada Waktu Berdua Dengan Suami Meskipun Hanya Bermodal Misalkan 100 Ribu Aja Misalkun Hanya Ketempat Baso Aja Misalkan Berdua Bermodal Gitu Itu Bermodal Itu Bermodal Menjadikan Hal Yang Menyenangkan Kita Dengan Suami Jadi Semakin Dekat Lagi Dengan Suami Walaupun Nominal Kecil Tapi Kebahagiaannya Tidak Ter Bayar Di Dalam Rumah Mungkin Seorang Istrinya Mengalami Suntuk Di Dalam Rumah Jadi Tidak Apa-apa Kita Berdua Dengan Suami Dan Kalau Misalkan Sudah Ada Rasa Suntuk Itu Tiba Bosan Di Rumah Ketek Suka Bilang Suami Bosan Mas Kita Kemana Repersing Dan Kalau Menurut Repersing Itu Diperlukan Kalau Yang Ketek Rasakan Itu Diperlukan Seperti Itu Mungkin Yang Teteh Rasakan Perlakuan Kepada Sang Suami Dan Oh Ya Ada Satu Lagi Kita Harus Selalu Memberikan Empati Kepada Suami Kita Harus Selalu Menyumot Kepada Suami Kita Tentulah Dengan Penuh Kehormatan Kita Harus Ingat Penuh Kehormatan Kepada Suami Kita Karena Namanya Sosok Laki-laki Itu Akan Lebih Sangat Suka Dihormati Andaikan Kalau Mau Memilih Laki-laki Itu Akan Lebih Memilih Dihormati Daripada Dicintai Kalau Laki-laki Sebaliknya Kalau Penghormatan Bagi Bagi Seorang Laki-laki Itu Sangat Penting Sekali Karena Namanya Laki Itu Sebagai Pemimpin Di Rumah Tangganya Sudah Layaknya Kita Sebagai Seorang Istri Yang Harus Menghormati Suaminya Dan Jangan Sampai Kita Memberikan Contoh Yang Tidak Baik Terhadap Anak-anak Kita Misalkan Kita Menceritakan Akan Kekurangan Suami Kita Kita Menceritakan Akan Kejelekan Yang Dimiliki Oleh Suami Kita Di Depan Anak-anak Kita Tidak Boleh Meskipun Hal itu Adalah Mungkin Kekurangan Suami Kita Misalkan Apa Gimana Contohnya Misalkan Kita Punya Suami Pemarah Misalkan Kita Punya Suami Pemarah Kemudian Anak Kita Bila Kita Kenapa Bapak Suka Marah Marah Melulu Apa Marah Sebaiknya Kita Sebagai Seorang Istri Juga Kita Sebagai Ibu Di Depan Anak-anak Iya Bapak Kamu Itu Tidak Perlu Menambahi Dengan Keluhan Dari Anak Kita Bicara Di Depan Anak Kita Dengan Bijaksana Bapak Marah Dikarenakan Bapak Ada Permasalahan Di Kantornya Sehingga Bapak Mungkin Pusing Marah-marah Di rumah Misalkan Jadi Ada Permasalahan Mungkin Kita Berbicara Seperti itu Ke Anak Kita Lebih Bijaksana Daripada Kita Menambahi Akan Karakteristik Ataupun Kejelekan Ataupun Kekurangan Yang dimiliki Oleh Suami Kita Karena Kalau Kita Terus Membicarakan Kekurangan Kekurangan Suami Kita Ataupun Kelemahan Kelemahan Ataupun Kejelekan Kejelekan Suami Kita Di Depan Anak Kita Kemungkinan Nanti Anak Kita Itu Tidak Bisa Menghormati Ayahnya Ilang Respek Tidak Ada Rasa Hormat Kepada Ayahnya Dan Itu Adalah Salah Istrinya Itu Adalah Salah Dari Ibunya Seperti Itu Ada Kalau Misalkan Mau Bercanda Ya Dengan Bercanda Aja Itu Jawabnya Gitu Mama Tau Gak Si Bapak Kenapa Misalkan Marah 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 Kalau Menurut Mama Marah Marah Bapak Itu Semakin Ganteng Anak Yang Sedang Serius Kita Ambil Pelesetan Aja Kita Bawa Santai Aja Agar Suasan Cair Dan Memang Itu Hal Yang Harus Diperhatikan Sekali Karena Tidak Sedikit Seorang Istri Yang Tidak Bisa Menghormati Suaminya Bahkan Teteh Pernah Dengar Ada Seorang Istri Yang Berkata Kepada Suaminya Dengan Sebutan Namanya Misalkan Namanya Siapa Misalkan Aser Misalkan Namanya Aser Istrinya Bilang Ke Suaminya Sep Tolong Baju Jemuran Angkat Mau Hujan Aku Kira Itu Bilang Asep Ke Anak Masya Allah Ternyata Datang Suaminya Astag Allah Biasanya Gara Gapanggil Gitu Langsung Panggil Nama Ya Artinya Terkadang Ada Seorang Istri Yang Bilang Ke Suaminya Dengan Sebutan Nama Dan Itu Sangat Tidak Sopan Tidak Sopan Itu Tidak Bisa Menghormati Suaminya Dan Aku Kira Teteh Itu Yang Datang Adalah Anak Ternyata Itu Adalah Suaminya Itu Salah Satu Contoh Yang Tidak Baik Juga Jadi Kalau Kita Nanti Tepahmi Punya Suami Suami Suamipun Gitu Ke Istrinya Sebaiknya Suaminya Pun Sama Ke Istrinya Itu Ada Kata Panggilan Yang Memang Istrinya Seneng Kalau Dipanggil Itu Padahal Itu Suatu Yang Kecil Gitu Ya Sebut Hanya Sebutan Jadi Harus Dekat Dikonfirmis Kompromikan Harus Dikonfirmikan Artinya Saling Menyukai Akan Bambian Itu Tete Pami Juga Tau Kan Kalau A Tete Bilang Sudah Sudah Memang Itu Kesayangan Dari Awal Dikah Suami Bilang Kecaya Tete Kalau Kata Orang Sudah Kayak Kekak Tapi Tetesnya Seneng Dipanggil Tete Sama Suami Masih Sudah Punya Anak Yang Gede Sampai Sekarang Jadi Gitu Mungkin Untuk Terakhir Empati Kita Harus Selalu Memberikan Empati Pada Suami Tapi Ingat Empati Disini Bukan Berarti Kita Membelas Kasihan Kepada Suami Bukan Arti Membelas Kasihan Sekali Lagi Kepada Suami Kita Jadi Kita Itu Cukup Menjadi Seorang Istri Yang Mana Begitu Setia Menjadi Seorang Wanita Yang Pendengar Yang Baik Seolah Menjadi Seorang Teman Seolah Menjadi Seorang Sahabat Partner Yang Begitu Enak Diajak Ngobrol Kita Cukup Berikan Dukungan Kepada Suami Kita Cukup Memberikan Support Kepada Suami Kita Cukup Memahami Suami Kita Itu Yang Dimaksudkan Kita Harus Selalu Memberikan Empati Kita Kepada Suami Kita Meskipun Di Dalam Hal Ini Empati Ini Beda Antara Laki Laki Dan Juga Perempuan Seperti Itu Apa Itu Kalau Kita Berbicara Menceritakan Hal Apapun Itu Dan Kita Itu Ingin Didengar Oleh Suami Kita Terkadang Wanita Itu Cuman Pengen Didengar Aja Banyak Curhat Jadi Wanita Itu Cuman Pengen Curhat Aja Sama Suaminya Tanpa Dikonplen Apapun Itu Tetapi Bedanya Laki-laki Dengan Perempuan Laki-laki Itu Selalu Ingin Memberikan Solusi Dari Apapun Yang Sedang Terjadi Oleh Diri Kita Apapun Itu Selalu Pengen Memberikan Solusi Karena Pemimpin Aku Tepuk Pemimpin Jadi Harus Karena Itu Tadi Karena Suami Yang Menjaga Keamanan Itu Jadi Seolah-olah Ingin Melindungi Istrinya Bahkan Memang Itu Adalah Watak Dari Laki-laki Seperti Itu Watak Laki-laki Ingin Selalu Melindungi Ingin Selalu Memberi Solusi Apalagi Ini Kepada Istrinya Jangankan Kepada Istrinya Kepada Orang Tuak Kepada Kakak Kepada Saudara Bahkan Kepada Orang Lain Watak Laki-laki Selalu Ingin Memberikan Solusi Dan Kalau Kita Misalkan Tidak Paham Kalau Laki-laki Seperti Itu Bisa Menjadikan Percecokan Percecokan Kita Ketika Kita Komunikasi Tahu Gak Misalkan Tete Itu Apa Itu Pernah Menceritakan Hal Ini Kepada Suami Tete Dan Suami Tete Sudah Memberikan Solusi Nah Tiga Hari Empat Hari Kemudian Tete Pengen Lagi Ngobrolin Ini Dan Tidak Ingin Diberikan Solusi Karena Pada Saat Itu Sudah Diberikan Solusi Suami Tete Aku Sudah Cuman Gak Tahu Wataknya Perempuan Pengen Ngobrol Atau Gak Ada Komen Lagi Yang Negatif Misalkan Gitu Padahal Cuman Ungkapan Rasa Hati Tete Sebagai Seorang Perempuan Pada Suaminya Mau Didengarkan Gitu Cuman Pengen Didengarkan Aja Langsung Gini 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 Halo Kok jadi serius Kok jadi serius Tetapi Teteh Udah Paham Oh Teteh Paham Bahwa Memang Wataknya Laki Laki Itu Adalah Selalu Ingun Berikan Solusi Justu Itu Adalah Ungkapan Rasa Tanggung Jawab Berasa Cinta Kepada Kita Isinya Begitu Besar Dan Karena Teteh Udah Paham Masya Allah Ini Suamiku Begitu Mencintai Aku Sekali Buat Beberahati Seperti Itu Jadi Kita Harus Tau Perbedaan Laki Laki Dan Juga Perempuan Dan Ini Satu Tips Yang Terakhir Dari Teteh Karena Memang Watak Laki Laki Adalah Seperti Itu Maka Kita Sebagai Seorang Perempuan Apalagi Yang Gampang Curhat Kepada Laki Laki Lain Ini Bahaya Sekali Apapun Itu Gampang Curhat Misalkan Teh Pami Nanti Udah Nikah Kerja Otomatis Punya Teman Teman Kerja Di Lingkungan Pekerjaan Kita Teh Pami Banyak Permasalahan Di Dalam Rumah Tangga Misalkan Teh Pami Punya Teman Laki Laki Dan Teh Pami Mencurhatkan Kepada Teman Laki Tersebut Kelur Kesah Dalam Laki Permasalahan Dengan Suami Gini 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 Oh Gitu Ya Didengarkan Sama Temannya Gini Solusinya Pertama Kaling Ngobrol Tidak Ada Apa-apa Karena Kita Berpikir Bahwa Itu Adalah Teman Semakin Kita Terus Bertemu Dengan Teman Kita Semakin Semakin Curhat Semakin Curhat Teman Kita Terus Memberikan Solusi Solusi Yang Kita Dipikir Itu Adalah Baik Syetan Datang Pada Kita Sehingga Hati Teh Pahmi Berkata Ya Allah Ini Temanku Perhatian Sekali Pada Aku Tidak Seperti Suamiku Merasa Nyaman Ini Nyaman Sekali Temanku Andaikan Dulu Aku Menikah Dengan Daddy Bukan Dengan Suamiku Sudah Setan Datang Di Sana Tidak Sedikit Dari Hal Itu Yang Terjadi Sehingga Menimbulkan Perceraian Seperti Itu Berbeda Kalau Misalkan Teh Curhat Bukan Ke Satu Laki Laki Perkumpulan Ada Empat Laki Laki Tiga Perempuan Ngobrol Di Sana Itu Tidak Akan Fokus Kepada Satu Orang Tapi Kalau Udah Membiasakan Kita Curhat Pada Satu Teman Laki Laki Udah Setan Datang Jadi Kalau Ada Permasalahan Itu Harus Berdua Aja Disikap Obrolkan Iya Kan Permasalahannya Dalam Rumah Tangga Dengan Siapa Dengan Suami Kita Kenapa Harus Kita Berkata Kepada Orang Lain Selesaikan Kecuali Kalau Memang Permasalahannya Itu Yang Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Berdua Artinya Permasalahannya Dengan Suami Tetapi Permasalahannya Tidak Bisa Selesai Dengan Suami Artinya Membutuhkan Orang Ketiga Dan Orang Ketiganya Pun Harus Orang Yang Adil Artinya Adil Adil Orang Yang Tepat Pada Saat Ini Permasalahan Apa Yang Sedang Dialami Itu Yang Dimaksudkan Adil Sehingga Yang Bisa Mengelerai Yang Bisa Menetralkan Apa Permasalahan Yang Sedang Terjadi Itu Baru Boleh Seperti Itu Harus Saring Memahami Satu Sama Lain Insya Allah Banyak Ilmu Yang Terutama Saya Dapatkan Semudah Mudahan Ini Menjadi Ilmu Yang Akhirat Khususus Untuk Tete Dan Untuk Kita Semua Terima Kasih Untuk Waktunya Dan Terima Kasih Untuk Jamah Lasran Atas Waktunya Dan Sudah Menyimak Saya Pak Menurian Dan Tete I Amit Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Diri A Atas Diri Diri